Selamat pagi, salam pertanian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Bidodo, petani durian asal desa Giling, Kecamata Gunungka, Lampatan Pati. Dalam tengah pagi hari ini, ini saya mau merobohkan pisang ya, tanaman pisang karena tadi kelihatan ini daunnya juga kurang subur. Kemungkinan itu karena terlalu dekat dengan pisang ya, pisang karena pisang juga mengganggu ya, itu akar pisang itu biarpun kecil-kecil, tapi dia menjulurnya bisa jauh ya, bisa sampai beberapa meter. Ini jaraknya dari sini kira-kira paling 1, 2, 3, 4 meter, sekitar 3 sampai 4 meter. Ini harus kita gali ya, biar tanaman durian kita bisa tumbuh subur lagi. Nah ini kalau nggak berdaya ya, akar-akar pisang ini, ini menjulur jauh ini. Gali terus, gali. Kita gali ya sampai ke akar-akarnya. Kita harus memang selalu perhatikan. Ini kelihatannya ya masih subur, tapi kan ini kelihatan banget. Sebenarnya ini lemes. Ini ranteng-rantengnya ini lemes. Menjulurnya menjulur nggak seger gitu. Beda sama yang di sana ya, di sana. Coba kita ke sana, kita bandingkan. Kalau ini kan memang seger ya, seger, kaku. Terus, apa, rantengnya menjulurnya juga memanjang, tapi kokoh. Ini pun di sini ada pisang. Cuma antara pisang ini dengan tanaman durian ini masih sekitar 5 sampai 6 meter. Jadi masih aman. Ini pun nanti juga saya bongkar juga. Kalau kita sudah fokus ke durian, Karena durian itu, apa, kalau sudah siap 2 tahun gini memang kita harus perhatikan benar. Karena sudah mendekati masa-masa berbunga atau berbuah. Kita harus kondisikan benar-benar aman ya. Ini lihat di sana juga. Karena di atasnya banyak pohon itu juga kurang bagus. Di sana itu sudah bagus. Nah ini susulan baru, tapi belum dipersihkan bawahnya. Yang ini sudah mulai dipersihkan. Ini susulan juga ya. Bisa dilihat. Nah itu kita bongkar lagi itu tadi tanaman pisang. Kita bersihkan semua. Jangan lupa ya, sisa-sisa ini batang atau berkelpus pisangnya kita buah agak jauh ya. Biar tidak mengganggu. Ini juga pisang nanti kita ambil juga. Kita tinggal yang berbuah ini biar matang dulu. Yang lainnya nanti kita bongkar juga. Jadi, kalau kita bersihkan ini buah duriannya tidak terganggu ya. Kalau kita berat ke tanaman pisangnya, nanti malah durian kita kalah. Padahal tujuan awal kita kan memang tanam durian. Kita bersihkan tanaman di sekeliling ini. Kita ambil sampai ke akar-akarnya, misalnya kalau tidak diambil sampai ke akar durian itu tumbuh lagi. Ah, lupa pas, pisang itu nanti bisa tumbuh lagi. Sudah berdiri seperti ini. Sudah mudah-mudahan itu nanti perkembangannya sudah bisa normal lagi. Tapi sayangnya memang di tepi-tepinya itu tanaman besar ya. Punya tetangga. Banyak sekali itu buah-buah yang usianya ratusan tahun itu. Buh-buah radu yang diameternya mungkin satu meter lebih itu. Sampai ke sana itu. Mudah-mudahan orangnya nanti kalau depan mau tebang buah-buah itu. Soalnya ini kan memang diperbatasan ya nanamnya. Pisang-pisang itu nanti juga saya bersihkan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kalau kita tanam durian itu memang kita harus mengalahkan tanaman yang lain. Kalau tujuan kita duriannya biar bisa tumbuh subur ya Pak. Kita harus perhatikan. Seandainya ada yang mengganggu tanaman ya kita bersihkan. Kita harus relakan. Seperti ini pisang. Sudah berbuah beberapa kali kan. Memang pisang itu terus beranak-pinak ya. Jadi kalau sudah memang mengganggu ya kita bersihkan. Terima kasih. Itu sedikit pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian. Sukses selalu.